Di dunia mentoring itu seperti apa sih? Great mentoring. Oke, kita siapa. Pak Natali, apa kabar Pak Natali? Masih? Halo. Halo Pak Natali, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, sehat, sehat. Di tengah pandemi tetap sehat. Dan hari ini masih sempat untuk berbagi. Terima kasih sekali Pak Natali. Sudah ditempat acara The Game Changer Entrepreneurship. Pak Nati, kita bicara soal kesehatan nih Pak, sedikit. Tadi kan dokter Fala Rinda bicara soal kesehatan. Apa sih sebenarnya terpikir di era-era sekarang ini bicara soal kesehatan, Pak Natali? Iya, kebetulan saya di bidang health tech ya. Jadi ada jovi, ada life pack ini kan. Jadi memang kesehatan itu sangat-sangat dekat di hati saya. Dan dokter Fala sendiri memang dalam satu tim dengan saya juga. Dan juga, ini nih ya, saya begitu masuk ke industri kesehatan itu banyak banget hal itu yang saya, apa, miss gitu ya. Saya itu orangnya kan sebenarnya kepo, pengen tahu ya kan. Sebagai entrepreneur kan rasa keingin tahu itu kan memang sangat-sangat tinggi ya kan. Tapi jujur memang kesehatan ini, saya merasa saya sangat-sangat miss juga gitu. Nah jadi, ya contohnya kayak ginilah gampangnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau 34 persen dari populasi Indonesia itu punya hipertensi. Itu tinggi banget itu kan. Dan dari 34 persen itu, misalnya kayak penderita penyakit jantung, itu 80 persen itu adalah penderita hipertensi. Intinya adalah, kita kadang kalau hipertensi itu misalnya tensi sudah tinggi itu, tapi kita cuek aja. Karena kita nggak merasa sakit, tapi begitu sudah mulai pusing, sudah mulai mual, ke dokter, terus dikasih obat hipertensi, diminum. Tapi begitu pusingnya udah hilang, berhenti minum. Padahal itu tuh lagi dengan pelan-pelan menggerus kesehatan kalian. Sehingga tiba-tiba, suatu titik tiba-tiba kena serangan jantung, kena stroke gitu kan. Bahkan saya punya karyawan usia 25 kena stroke. Kemarin CIO-nya Bluebird, usia 43 kena serangan jantung. Jadi usianya sekarang makin muda. Dan itu kayak kalian menyianyikan hidup kalian dengan tidak peduli kesehatan gitu. Dan COVID ini juga ya, kalau udah kena, itu paru-paru ya. Fungsinya udah pasti turun gitu. Jadi tidak akan lagi kembali ke normal. Jadi seperti kayak jantung juga ya Pak ya, langsung fungsinya turun. Oke, Pak Natali, mungkin ada yang slide yang mau disampaikan atau kita ngobrol? Ya, saya ada slide ya. Jadi mohon izin ya saya sharing. Oke, thank you so much ya untuk waktunya. Ini adalah topik yang sangat-sangat saya sukai gitu. Karena mentorship ini, satu, saya sendiri di-mentor. Terus yang kedua adalah saya sendiri suka sekali me-mentor orang. Jadi dan ini mentorship ini sendiri mungkin banyak juga rekan-rekan anak-anak muda tuh yang miss gitu loh. Missnya tuh dalam arti dia tuh menjalani company itu tuh ya tanpa mentor yang baik gitu. Sehingga yang terjadi adalah ya menjalankan company-nya tuh berdasarkan asumsi atau perasaan dia sendiri. Kayak gitu ya. Nah. Halo Pak Natali. Halo Pak Natali. Pak Natali putus Bapak-Ibu sekalian kayaknya. Tampaknya kita coba. Pak Natali. Pak Natali mungkin ada gangguan tenis. Bapak-Ibu sekalian sambil menunggu sambungan lagi kembali dengan Pak Natali. Bapak-Ibu silahkan ketika ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan di chat yang ada di sana atau di question and answer. Silahkan saja langsung supaya Bapak-Ibu bisa mendapat jawaban dari narasumber. Dan kali ini Pak Natali akan menjelaskan bagaimana ketika tadi Pak Natali di-mentor. Kemudian Pak Natali hari ini juga punya hati untuk me-mentor. Dan hari ini dengan topik acara Great Mentorship dalam acara The Game Changer Entrepreneur. nanti kita akan dapat banyak masukan seputar bagaimana Pak Natali yang sudah terjun dalam dunia kesehatan juga melalui jovi.id. Kalau Bapak-Ibu lihat di jovi.id yang ada di Instagram, di situ banyak sekali edukasi Bapak-Ibu. Ada yang bicara soal makanan yang harus dihindari bagi penderitaan usus besar. Ada bahaya yang mengintai anak yang menderita obesitas. Ada juga bagaimana itu pentingnya nutrisi bagi Ibu Hamil. Itu banyak sekali. Itu dalam jovi.id. Kemudian di Life Pack, di situ kita lihat juga ada banyak hal. Taukah Anda bahwa ada, inilah lima fakta tentang anggar usus. Taukah Anda bahwa hipertensi itu the silent killer. Menarik ya Pak ya. Pak Freddy juga tentunya care sama kesehatan. Oke Pak Natali. Halo, maaf ya. Ini tiba-tiba internet mati, ini saya tethering sekarang. Oke silahkan Pak Natali, dilanjutkan. Tetap bagus. Yes, oke Pak. Mari saya share lagi ya. All right. Jadi itu ya, tadi Ticket.com itu di akuisisi Jarum dan saya mendapatkan beberapa award. Nah, kalau tentang mentorship sendiri, ya itu saya sudah ratusan kali mementor berbagai jenis startup ya kan. Ada yang mereka terus tetap follow up bersama saya, tapi juga ada yang cuma iseng doang. Itu dua jam, tapi ya saya harap ya teman-teman yang apa ya datang ke saya ini ya mendapatkan yang dia inginkan lah ya. Dan juga investasi ya saya sendiri investasi di beberapa company semenjak 2012 gitu. So far ada 14 portfolio termasuk di dalamnya ini film gitu. Jadi, kayak kemarin film Gundala, ya kan, keluarga Cemara. Nah, itu salah satunya hasil dari investasi saya. Anyway, nah saya sendiri co-founder CEO dari LifePack. Jadi, LifePack ini adalah apotek digital, spesialisnya adalah kita penyakit kronis gitu. Jadi, memang penyakit seperti jantung, diabetes, stroke, itu adalah spesialisasinya kami. Karena kami punya kotak obat disposable gitu ya. Jadi, ini mempermudah terutama untuk orang-orang tua dalam mengkonsumsi obat sehingga tidak salah minum obat gitu. Nah, dan satu lagi suplemen recommendation engine yang bernama Jovi. Nah, kita langsung-langsung ya. Jadi, banyak orang itu yang ketuker antara coaching dengan mentoring gitu. Jadi, lah, emang beda ya Pak gitu kan. Nah, itu totally different gitu. Jadi, coach itu, itu membantu cara pikir gitu. Jadi, coach itu tidak perlu menjadi orang yang expert di industri tersebut. Nah, sedangkan kalau mentor, itu adalah hubungan ya, antara orang yang sangat berpengalaman dengan orang yang kurang berpengalaman gitu. Jadi, perbedaannya adalah kalau mentor itu adalah orang yang memang sudah pernah melaluinya gitu. Sehingga untuk rekan-rekan tidak perlu melaluinya ya, terutama hal-hal yang mereka lakukan salah gitu. Itu tidak perlu kalian lakukan yang kedua kalinya. Nah, jadi, pertanyaannya itu kenapa sih kok penting punya mentor ya gitu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya. Jadi, providing mentee, mentee adalah orang yang dimentor with the right and practical knowledge and information. Jadi, kalau dulu mentor saya selalu bilang ya, kalian tuh lagi kursus kilat gitu. Crash course, kursus kilat, dan shorten the curve. Shorten the curve itu maksudnya learning curve-nya kalian. Apa yang terjadi kalau kalian melakukan semuanya dari nol gitu ya? Misalnya, contohnya nih, kayak melakukannya berdasarkan buku. Padahal ya, buku itu tuh kayak coach gitu kan. Bahwa dia setelah tidak tahu bisnis Anda. Anda sendiri yang nanti harus mengadjudge sesuai dengan bisnis Anda. Sedangkan kalau mentor sendiri, sebelum dia memberikan rekomendasi, dia mendengarkan dulu ya kan. Masukannya apa, idenya apa, challenges-nya apa, ya kan. Dan dia mungkin saja membantu menjawab atau mencari orang yang bisa menjawab juga gitu kan. Karena ya, for your information, mentor tuh bukan ini ya, apa ya, orang yang serba bisa gitu kan. Makanya Anda butuh beberapa mentor gitu. Kalau saran saya sih, mentor baiknya jumlahnya dua atau tiga. Contohnya adalah, ya ini ya, ini adalah ticket.com. Itu saya yang di kiri atas itu ya, baju biru. Dan ini semua adalah karyawan saya. For your information, dulu saya karena nggak punya budget di ticket.com. Hiring kita tuh fresh grade semua gitu. Jadi kalau kalian lihat, mukanya muda-muda, unyu-unyu ya. Jadi ini ulang tahun ticket.com yang pertama nih. Waktu itu kita makan-makan, kayak gitu. Dan ini hanya orang IT. Nah, mereka-mereka ini, bagusnya adalah orang-orang yang curiosity juga gitu kan. Yang pengen tahunya tuh sangat-sangat tinggi. Terus fast forward, ini ticket.com kalau ulang tahun pertama berarti tahun 2012. Fast forward, sekarang mereka ngapain sih gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang, apa, so far sih yang saya hitung dari ticket.com, di divisi teknologi saja, itu ada 10 orang yang menjadi entrepreneur. Kok bisa sih semua jadi entrepreneur? Banyak banget. Ya karena mentoring ya. Jadi saya sendiri itu kalau berkomunikasi sama mereka, nggak cuma ngomongin ya coding, teknologi, karena kan divisi teknologi ya. Tapi mereka juga, apa, saya kasih nurture tentang ya entrepreneurship, ya, cara pikir, dan lain-lain gitu. Nah, ini contohnya kayak Christian Hangra, itu jadi foundernya modal rakyat gitu kan. Jadi itu apa, fintech ya. Reza Agi itu foundernya Jack Mall, sebuah e-commerce. Ini Ivan, itu VP Printers, dan juga foundernya Good Commerce. Rick Win, ini salah satu yang saya cukup bangga. Jadi Rick Win dan Jeff Rianto itu keduanya adalah engineer saya. Rick Win itu programmer-nya pesawat, jadi cuma dua orang engineer pesawat, dan Jeff Rianto itu programmer-nya kereta api. Dia sendirian yang bikin codingan kereta api. Dan ini mereka jadi co-founders, ya. Foundernya PayVas, kalau mungkin teman-teman tahu, dan mereka juga sudah risk 74 juta dolar, bayangin. Yang mereka tadinya join di saya FreshGrade, ya kan, tidak ada pengalaman apa-apa, fast forward. Sekarang mereka bisa risk sendiri, ya kan, 74 juta dolar. Dan yang di pojok kiri bawah ini, Marcella, itu tuh, dia tuh founder apps namanya Indonesia Flight, ya kan, dan menggunakan api.com. Dan beliau sendiri ya berkali-kali itu selalu berkonsultasi melalui saya, ya kan, tentang semuanya, startup-nya. Itu dalam waktu tiga tahun, omsetnya dia 500 miliar, ya kan, dan di usia 27, dia jual startup-nya dia ini, Indonesia Flight Kejarum, ya kan, dan itu dia dapat puluhan miliar. Jadi di usia yang sangat belia, sangat muda, udah begitu sukses. Jadi, kata kuncinya, tapi apa sih, dari semua orang ini? Mereka mau mendengarkan, dan mereka mendapatkan mentor yang tepat dan sesuai. Jadi itu tips saya juga ya untuk teman-teman. Please search for the right mentor for your business. Nah, kalau saya sendiri mentore siapa sih? Nah, ini namanya Pak Jonggi Manalu, ya kan. Opung kita panggilnya. Beliau itu sudah menjadi entrepreneur lebih dari 35 tahun, gitu. Ya kan, dan beliau sendiri itu kita hire untuk menjadi CEO-nya Ticket.com. Jadi, Ticket.com itu waktu kita memulai, yang paling tua itu saya, usia 30 tahun, ya kan, dan founder yang paling muda itu usia 22 tahun. Jadi kita itu masih sangat hijau lah, gitu. Saya sendiri bisa bilang saya bukan orang yang hebat, gitu kan, ketika memulai Ticket.com. Tapi saya memiliki mentor yang hebat, ya. Nah, Pak Jonggi ini, dan investor saya juga ya, jadi kalau yang investor saya itu orang terkaya nomor 17 Indonesia, itu, ya ini, mereka itu, ya saya bisa bilang crash course, gitu kan. And mentor can see what we can't see, gitu. Jadi lucunya ya, kita tuh sering konflik ini sama Pak Jonggi ini, kan. Pak, kenapa kok ini, ya kan. Contohnya nih, kayak kita diaudit keuangan, ya kan, oleh EY, gitu kan. Dan itu harganya 1.4 miliar, ya kan. Kalau untuk startup, kita dengar 1.4 miliar hanya untuk diaudit. Itu nggak masuk akal, gitu kan. Tapi beliau, ya lucunya itu selalu bilang, gitu gini kan. Pikiranmu belum nyampe, gitu, ya kan. Tunggu aja, lihat aja, gitu kan. Dan yang terjadi adalah, tiga tahun kemudian, ya kan, ternyata kita, ini ya, kita raise, kita tuh pinjem uang dari bank, ya kan. Dan itu kita minjemnya tanpa kolateral. Dan jumlah yang kita pinjem itu bukan angka yang kecil, gitu. Kita minjemnya itu 100 miliar. Dan yang luar biasa dari tiket itu, ya, untuk teman-teman ketahui, kita tidak pernah raise fund. Jadi kita cuma raise fund sekali, ya kan, kecil banget. Dan itu kita profitable, ya kan. Dan kita itu, apa, quote-unquote ya, raise fund-nya dari bank. Tanpa kolateral, kita cuma bayar bunga. Keuntungannya apa sih? Jadi waktu kita exit, saham kita tuh masih semua, ya, sesuai dari awal. Dan yang kedua adalah kita cukup ngembalikan 100 miliar itu ke bank, ya kan. Artinya dilution-nya itu kita nggak ada. Jadi saham yang kita pegang besar, ya kan. Jadi nilai exit-nya waktu itu, ya, cukup besar juga lah, gitu. Jadi kalau tanpa pemikiran beliau yang minjem uang dari bank, mungkin valuation-nya kita, ya, apa, waktu exit, ya, angka yang kita dapatkan jauh lebih kecil. Karena kita juga harus berbagi dengan para investor lainnya. Which is, waktu itu, ya, kita cuma berbagi dengan satu investor yang di awal seat itu. Dan juga nggak cuma mentor untuk company, ya, tapi mentor juga untuk personal dan professional, gitu. Ini Pak Julianto ini, beliau adalah mentor pernikahan, gitu. Jadi kami sendiri benar-benar, ya, apa ya, secara aktif itu belajar tentang pernikahan saya dan pasangan, ya kan. Istri saya, nah, itu benar-benar, ya, perubahannya, ya, kualitas relationship, ya kan, dan lain-lain, itu berubah drastis, kayak gitu. Jadi di tahun ke-7 itu kita waktu itu pada titik yang sangat rendah, ya kan. Tapi ya terus kita sought out for help, ya kan, and find the right mentor. Salah satunya adalah beliau-beliau ini, ya kan, dan itu sangat-sangat membantu. Jadi itu juga tips, ya, untuk teman-teman. Please find the right mentor, ya kan. Dan mentor itu bukan cuma tentang company, ya, tapi tentang any aspect yang memang kalian ingin improve, gitu. Nah, mentor itu juga adalah orang yang membantu Anda, ya, menjaga ritme Anda, kayak gitu. Jadi, banyak startup itu, ya, karena nggak punya mentor, ya kan, patah arang, patah semangat, terutama kalau foundernya cuma satu, ya kan. Foundernya cuma satu, itu tidak punya teman untuk berusaha atau berjuang, ya kan. Nah, yang terjadi adalah konsekuensinya, ini, mereka gampang patah arang, gitu. Ini aku mohon izin, sebentar, saya coba ganti internet lagi. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Bapak-Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja disampaikan. Ini sudah ada beberapa penanyaan yang nanti akan jauh oleh Pak Natali. Sekali lagi, Pak Natali ini former dari tiket.com, juga saat ini punya bisnis di bidang kesehatan, yaitu Joviid, ya, J-O-V-I-I-I-D. Kemudian juga salah satunya lagi, juga ada yang namanya LifePack. Jadi, di sana Bapak-Ibu bisa lihat LifePack. Tulisannya adalah L-I-F-E-P-A-C-K dot ID. Semuanya bisa dilihat di Instagram di sana, ya. Di sana banyak sekali yang Bapak-Ibu bisa lihat, tips-tips kesehatan, tips-tips seputar, seputar apa itu yang dilakukan ketika kita menjaga kesehatan mata, kesehatan hati, kesehatan jantung, kesehatan semuanya, serba sehat. Ya, Mas Ferdia. Kita mesti jadi orang yang sehat, ya, Pak Ferdia. Oke, Pak Natali sudah gabung lagi. Ternyata masih mati. Maaf ya. Gak apa-apa. Lagi silakan. Oke. Jadi, 2012 saya mementor, saya invest, ya, dan mementor startup namanya Teruncuk. Dan ini butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, untuk mereka mencapai ke posisi sekarang. Jadi, sekarang mereka sudah cukup sukses, profitable, dan bahkan bersihnya miliaran. Jadi, dengan mentorship yang sesuai, kita juga bisa membantu mengarahkan dan mengingatkan mereka. Sehingga mereka tidak gampang patah semangat atau patah harang. Nah, mentor are disiplinarian. Jadi, maksudnya apa sih? Kita sebagai mentor itu menunjukkan bahwa, lo itu harus kerja keras, kayak gitu loh. Gak ada, apa ya, entrepreneur itu yang slacking, nyantai, tersukses. Semua itu kerja keras. Saya bahkan waktu di jaman tiket itu bisa, apa ya, saya tuh ya, selama 6 tahun di tiket itu tidur jam 3 pagi, bangun jam 7. Jadi, tidurnya itu lack of sleep-nya sangat-sangat overwhelming. Dan, apa, tapi ya itu manfaatnya itu, kerja kerasnya itu ya terbayarkan lah. Jadi, untuk teman-teman juga, percayalah bahwa apapun yang kalian lakukan, kalau effortnya besar dan extra mile, pasti akan kembali ke kalian itu lebih besar lagi kok. Jadi, gak input A, output A, tapi input A, outputnya bisa A++. Karena memang Anda hanya butuh seed, hanya butuh benih. Dan benih itu kalau kalian tanamkan dengan baik, yang terjadi adalah mereka menjadi tanaman yang bisa sangat besar. Jadi, effortnya itu kecil, tapi biasanya outputnya besar gitu. Nah, jadi kalau kalian memberi effort yang sangat besar, outputnya akan sangat-sangat besar pula. Oke. Dan mentor itu adalah orang yang kita bisa ajak ngomong tanpa filter. Jadi, kita tuh benar-benar terbuka dengan mentor. Kalau dengan investor beda, ya kan. Kalau dengan investor kan kita pengen kesannya bagus, supaya apa, ya supaya dia happy, ya kan. Terus yang kedua, racing fundnya jadi lebih gampang, dan seterusnya. Tapi kalau dengan mentor, kita bisa terbuka dengan sangat-sangat level lah. Jadi, karena banyak hal itu yang sebetulnya gak enak untuk kita ajak ngomong siapa. Coba, manajer. Gak bisa kita ajak ngomong. Staff apalagi, gak bisa kita ajak ngomong. Apalagi untuk hal-hal yang sensitif. Misalnya kayak PHK, ya kan. Kayak zaman sekarang PHK. Lo mau curhat ke siapa, gitu kan. Lo mau menanyakan ke siapa, ya gak bisa, ya kan. Ke karyawan, nanti karyawannya malah jadi gosip, ya kan. And then company-nya jadi tidak stabil, ya. Sama mentor. Jadi nanti mentor yang ngajarin, misalnya, cara ngomongnya tuh gini, ya kan. Supaya mereka tidak kecewa, tetap happy, dan seterusnya. Dan ini ya, itu tadi ya, mentor, artrusted advisor. Saran saya cari mentor yang tepat, sehingga Anda bisa mempercayai 100%. Karena kalau kalian punya mentor, and then mentor-nya ternyata niatnya cuma uang kalian, ya kan. Saya sering ketemu startup yang mentor-nya bilang gini, kasih gue saham 5 atau 10%. Terus apa yang terjadi begitu udah dapat sahamnya, gak bantu sama sekali, kayak gitu. Itu gila banget sih. Saya sendiri, ya ya, sampai sekarang pun yang startup ngasih saya saham, quote-unquote, ya, gratis, gitu. Itu cuma dua, gitu. Karena saya sendiri itu harus, saya sendiri prinsipnya adalah harus komitmen. Maksudnya kalau saya sampai harus memegang saham mereka, artinya saya bertanggung jawab juga pada company ini, ya kan. Jadi banyak yang saya, saya ukurannya ya gampang lah. Misalnya banyak yang minta mentoring saya, satu-dua jam, and then tidak ada follow-up, tidak ada update, gitu kan. Ya berarti dia nggak serius. Dan kalau dia nggak serius, ngapain saya ngejar-ngejar, ya kan. Yang butuhkan mereka, gitu. Tapi kalau ini, startup yang dua ini, itu tuh ngejar saya terus, bertahun-tahun. Jadi setelah saya tahu ini orangnya growth-nya bagus, ya kan. Saya kasih tahu, dengerin, ya kan. And then they make the changes, ya kan. And then one year later, ya saya dengan senang hati, gitu kan. Men-support lebih dalam lagi, ya kan. Dan I give them all my contacts, ya kan. My network and everything. Ngomongin tentang network, ya. Mentor itu karena usianya juga udah lebih senior, ya. Dan dia sudah terekspos oleh banyak aktivitas, ya kan. Dan entrepreneur lain, ya itu mereka become a very great networker. Ini salah satu ceritanya, ya. Jadi ini startup namanya Bound City. Waktu kita mau launching, itu tuh kita bingung. Waduh, ini kalau pembicaranya CEO-nya doang kayaknya nggak menarik, deh, gitu kan. Terus, ada. Di situ waktu itu ada mentor kami, itu namanya Bu Sinta, ya kan. Terus Bu Sinta itu, oke, sebentar ya, gitu kan. And then she made a phone call, ya kan. Dua telepon. Yang satu, kita dapat GM-nya Burger King. Yang satu, kita dapat VP-nya Indosat, kayak gitu. Jadi, hanya dalam waktu lima menit, kita dapat dua pembicara yang dewa-dewa, gitu kan. Jadi, apa, ya itu ya. Network itu tuh kalian nggak bisa ukur, gitu. Saya sering ya ketemu founder tuh yang kementornya itu pelit dan jahat, gitu. Jadi maksudnya pelit dan jahat tuh gini, ya kan. Pak, segini aja ya, nih, 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 gitu kan. Padahal kalian nggak tahu ya. Uang itu tuh bisa dicari, ya kan. Tapi mentor yang tepat itu susah dapetinnya, ya kan. Yang sesuai dengan lini bisnis industri kalian. Apalagi di Indonesia, ya kan. Yang sukses story-nya tuh masih sangat-sangat sedikit, kayak gitu. Di bidang entrepreneurship, terutama startup, ya, gitu kan. Jadi, makanya, apa, you have to know that bahkan lo ngasih cuman sekian persen ke entrepreneur, tapi value-nya lo, nanti growth-nya itu bisa luar biasa, gitu. Berkali-kali lipat, gitu kan. Bahkan bisa aja kalian, ya, exit-nya tuh value-nya bisa lebih dari 1.500 kali dari waktu kalian melakukannya di awal. Dan itu bisa cuman gara-gara satu orang. Saya sendiri pernah ketemu startup itu, ya, yang omsetnya 300 juta per bulan, ya kan. Begitu dia punya satu orang mentor ini, ya, bulan ketiga omsetnya 2,4 miliar per bulan, gitu. Jadi, banyak yang teman-teman mungkin nggak realize, ya kan, the importance of mentor. Tapi, hati-hati juga, ya, memilih mentor yang tepat, itu juga tugas kalian. Nah, ini ya, jadi mentor itu membantu kalian itu menghindari kesalahan yang sama, ya. Saya sendiri sudah running company 5 kali, ya kan. Dan itu lucunya, ya. Semua yang saya lakukan itu tuh kayak mengulang doang, ya kan. Apa sih perbedaannya antara startup 1, 2, 3, 4, dan 5? Perbedaannya itu hanya di bisnis modelnya saja. Jadi, kalau kalian memulai kan biasanya bikin bisnis model canvas, ya kan. Itu misalnya partnernya siapa, revenue source-nya apa, ya kan, kompetitornya, dan lain-lain lah, ya kan. Yang beda itu itu doang, gitu. Sedangkan yang sama itu adalah cara kita, ya kan, menjalankan company itu exactly the same. Jadi, mentor ini akan sangat membantu Anda menghindari kesalahan yang very-very common. Dan sering banget kok, itu saya ketemu founder, ya kan, and then, bro, coba deh, lo harusnya kayak gini-gini-gini. Masa sih, Pak, gitu kan. Ya, karena kan mereka belum tahu, ya kan. And then they did it, ya kan. And then no more than a week or two, impact-nya besar banget, gitu. Padahal kalau buat saya itu tuh biasa aja, gitu. Tapi buat para founder itu, itu special. Kenapa? Karena ya mereka belum pernah melaluinya, ya kan. Dan mereka nggak tahu outcome-nya, ya kan. Kalau saya sudah pernah melaluinya, ya kan. Jadi, saya tahu kalau cara ini salah, cara ini benar, ya kan. You should try this, ya kan. Bisa mentor salah, ya kan. Tapi peluangnya akan lebih kecil. Kenapa? Karena dia juga tahu caranya menghindari kesalahan itu. Jadi, mentor membantu Anda menghindari kesalahan yang sama, gitu. Berulang-ulang, gitu. Nah, dan mentor itu priceless, ya. Maksudnya priceless itu bukan tidak ada harga, tapi sangat-sangat berharga, kayak gitu. Karena masalahnya gini, ya. Kalau apa, ini ya, aku suka quote ini, nih. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Jadi, dengan mempunyai mentor yang tepat, ilmu yang diberi itu tuh untuk bekal kalian seumur hidup, ya kan. Kalian memulai A. Nanti setelah itu, kalau kalian sudah tahu pattern, ya, kalian memulai B, C, D, itu jauh lebih gampang. Dan itu hanya gara-gara waktu di awal kalian punya mentor yang tepat, ya kan. Contohnya ini, ya, Pak Ajay. Ajay Gor ini adalah grup CTO-nya, apa, grup CTO-nya Gojek, gitu. Nah, ini waktu itu aku iseng lagi ke Singapura, lagi meeting, ya kan. Berangkat pagi, pulang sore, tapi kebetulan masih ada, eh, pulang malam, ya. Terus kebetulan masih nganggur, gitu kan. Aku iseng message Pak Ajay, ya kan. Dan Pak Ajay, oh, oke lah. Terus kita snack sore, ya kan. And then, sampai ngobrol, sampai malam, makan malam, ya kan. And I didn't waste my time in Singapore, kayak gitu, ya kan. Dan ilmu yang saya dapatkan dari beliau itu tremendous banget, gitu kan. Dan itu bisa, apa, jadi bekal buat saya juga, gitu, sebagai entrepreneur. Karena beliau sendiri ya pasti sudah melalui lebih banyak lagi, ya kan. Karena kan company yang dia running adalah levelnya sudah unicorn, user yang sudah puluhan juta, dan seterusnya. Jadi mentor pun bisa punya mentor, loh ya. Jadi jangan salah, jangan dikira mentor itu sudah posisi tertinggi, gitu. Dan ini mungkin yang terakhir, ya. Kalau punya mentor, itu bukan pertanda Anda lemah, gitu. Punya mentor, itu pertanda Anda pinter, ya kan. Karena Anda tahu Anda ingin maju dengan cepat, ya kan. Dan ingin cepat sukses, ya kan. Jadi, itu pertanda bahwa Anda, ya kan, serius dalam running company, ya kan. Ya, contohnya yang tadi, yang kalau istri saya sendiri mentor di sebuah program namanya Single Mom Indonesia, ya kan. Itu UMKM. Nah, itu beliau sendiri hanya dengan mementor, ya, satu orang itu cuma sebulan sekali, ya. Tapi, ya, dan itu videonya cuma satu sampai satu setengah jam, lah, ya, ngobrolnya. Tapi itu, ya, yang saya lihat, tiba-tiba sales-nya naiknya tuh multiple, ya kan. Dan ini, tapi khusus untuk mereka yang benar-benar melaksanakan dan mendengarkan, ya kan. Ada aja yang nggak berhasil, ya kan. Tapi ya, feeling saya kayak apa yang dikasih PR, gitu, ya kan. Oke, PR-mu adalah gini-gini. Kalau nggak dikerjain, ya bukan salah mentor, lah. Itu salah entrepreneur-nya, ya kan. Itu ya. Jadi, aku selalu, ya, kalau dalam hal mentorship, aku mencari founder, ya, invest. Kalau dalam invest juga, saya mencari founder yang mentor-able. Kenapa kok founder yang mentor-able? Karena gini, kadang mindset orang ini sudah tertanam, sehingga dia tidak mau mendengarkan orang lain. Padahal belum tentu yang ada di dalam pikirannya dia kan yang benar, ya kan. Jadi, dengan keterbukaan pikiran, ya kan, apa, keterbukaan pikiran mentor-able tadi, ya kan. Dengerin dulu, gitu kan. Saya sendiri, ya, waktu dulu pitch awal di ticket.com, saya pitch lebih dari 20 founder, eh, sorry, 20 investor. Itu tuh pedas-pedas komentarnya. Tapi saya nggak mau dengerin, gitu kan. Saya coba tetap dengerin, ya, saya pahami. Kalau bagus, saya catat. Kalau nggak, ya udah, gitu kan. Tapi saya tidak pernah jelek-jelekin investornya tuh ngelawan, kayak gitu. And then, ya, dokumen pitch deck saya tuh revisi 7 kali. Dokumen financial plan saya, saya revisi 9 kali. Sejalan dengan setiap presentasi itu. Jadi, saya tahu, oh, dia komentarinnya adalah bottom saya ini aneh angkanya, ya. Karyawan gaji maksudnya cuma segini. Oh, ya, bener juga, ya. Saya coba cari tahu gaji itu wajarnya berapa. And then, saya change. Terus, ternyata asking jadi lebih gede. Jadi, fire information, teman-teman. Saya itu untuk 2,5 tahun runway dulu di ticket saya askingnya adalah 700 ribu dolar. Itu 10 miliar rupiah. And then, we got that, ya kan. Dan, ya, untungnya adalah tidak perlu racing plan lagi. Nah, itu aja ya. Mungkin dari saya, terima kasih banyak. Jangan lupa promosi, ya. Follow IG saya at Natalia Ardianto karena saya suka banget sharing tentang pola pikir dan banyak cerita juga dari pengalaman saya di 5 company yang sudah saya jalani. Mungkin itu saja, Pak. Ya, oke. Pak Natalia, luar biasa. Sobat Expo, hari ini kesempatan yang dahsyat, ya. Saya dengar Pak Natalia tadi, saya merinding, ya, Pak. Karena apa, saya jarang sekali ketemu orang yang punya hati mentor, Pak. Jadi, kan, ketika Pak Natalia dikatakan bahwa banyak mentor sekarang, terutama startup yang minta hobinya, minta 5 sampai 10 persen, saya senang begitu, Pak Natalia bilang itu. Karena, Pak, anak-anak muda itu banyak yang ketipu, Pak, sama kelompok orang-orang ini, Pak. Masuk, minta 5, minta 10. Nah, ini padahal ada mentor yang luar biasa. Pak, saya mau tanya, kenapa sih awalnya kok Bapak itu rela berbagi ilmu luar biasa menjadi seorang mentor. Banyak menti Bapak yang sukses juga. Apa sebenarnya value hidup Bapak yang membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mentor yang dahsyat. Nah, ini penting. Jadi, gini, apa, jujur loh ya, saya tuh sampai zaman kuliah itu orangnya introvert banget, pendiam, gitu kan. Makanya ketika saya tahu kelemahan saya itu kan saya ya belajar untuk ngomong, gitu. Jadi, makanya begitu lulus kuliah, saya kerja jadi karyawan, ya kan. Selama 4 tahun tuh saya jadi karyawan itu fokusnya adalah gimana caranya bisa ketemu orang banyak. Which is ngajar, ya kan, dan menjadi konsultan, kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok sekarang saya apa, suka ya menjadi mentor dan sharing ini. Ya, kebetulan ya saya juga pernah ikut training, gitu. Trainingnya ribuan dolar, nih ya. Itu Stephen Covey, gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ya, Seven Habits of Highly Effective People. Salah satunya adalah pertanyaan seperti gini kan, kalau lo mati, lo ingin orang ingat lo seperti apa, gitu kan. Jujur, saya sendiri ya, saya nggak berharap menjadi orang yang sangat terkenal atau sangat kaya. Tapi at least saya bisa membantu 1, 2, 3 orang itu menjadi orang yang suksesful, dan itu ya ketika saya mati nanti, orang akan memuji saya bukan karena, wah, Pak Natali dulu exit ticket, wah, Pak Natali dulu kaya. Enggak, nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh orang yang. Tapi orang akan bilang, Pak Natali membantu saya dan keluarga, sehingga saya bisa menjadi di posisi sekarang, kayak gitu. Itu sih value hidup saya, ya kan. Jadi makanya saya sangat suka mentoring dan ini ya, for your information, teman-teman. Saya mentoring, itu tuh saya banyak banget yang curi ide juga, gitu loh. Jadi ada startup yang caranya gini, ya kan. Ongkosnya cuma 100 ribu, Pak. Itu aku kaget, anjir, murah banget, ya kan. And then I tell my team to do this, and it actually works, gitu kan. Jadi sebetulnya mentoring ini, ini dua arah juga, gitu. Saya jadi de-mentor oleh teman-teman yang karena mungkin dari posisi yang susah, ya kan. Kan tekniknya jadi unik-unik. Growth hacking-nya luar biasa. Dan I learn a lot, gitu kan. And then from there, ya aku terus tularkan ke teman-teman lainnya juga. Jadi makanya kayak ticket.com sendiri tuh sangat efektif dan efisien. PR kita aja untuk bikin satu event, itu nggak pernah ongkosnya lebih dari 15 juta, gitu kan. Dan itu exposure medianya tinggi, gitu. Itu sampai kita exit, loh, udah omzet, triliunan rupiah, itu PR-nya sendiri melakukan satu PR nggak pernah lebih dari 15 juta. Itu cuma proyektor sama standing banner dua, ya kan. Yang mahal cuma traktir makan jurnalis-jurnalis aja. Jadi nggak fancy-fancy juga. Tapi kan objektifnya kan adalah exposure media. Oke, dasyat. Sudah lama banget nih saya tidak jadi moderator. Yang dapat hari ini insight-nya langsung masuk ke saya nih. Karena saya juga di dunia yang sama, Pak. Saya di bidang franchise, saya mementor orang. Dan saya begitu dengar ini, wah, langsung ada energi tambahan buat saya. Pak, banyak pertanyaan, Pak, yang muncul, Pak, telah Bapak sampaikan. Oke, yang pertama, Pak, dulu kan Bapak di ticket.com, mengerjakan industri travel. Sekarang kok pindah ke bidang lain, bidang yang... Itu apa sih yang mesti kita miliki, Pak, agar kita bisa pindah dari satu industri? Kan ini tentunya nggak gampang. Mungkin sebagai mentor diingetin juga, Pak, bahwa pindah itu nggak gampang, tapi bisa, Pak. Silahkan, Pak Nathan. Ini menarik banget ya. Jadi gini, teman-teman, saran saya itu cuma satu. You have to have an industry expert. Jadi bisa aja co-founder kalian itu yang industry expert, bukan kalian. Saya itu spesialisasi membuat company dari nol. Makanya ketika saya memulai company dari nol itu gampang. Jujur tiket itu, waktu saya exit itu, saya itu satu setengah tahun sebelum saya exit itu, kita itu corporate agility. Jadi cara jalaninnya agile, tapi fundamental corporate-nya itu kuat banget. SOP itu banyaknya minta ampun. Jadi sudah jalan dengan sendirinya gitu loh. Kayak geriginya itu udah berputar dengan sendirinya. Jadi saya satu setengah tahun terakhir di tiket itu sebenarnya nyantai banget gitu. Kenapa? Karena tim saya sudah banyak, very-very powerful people, decision makers semua, and then it's already autopilot. Mereka hanya butuh saya untuk mengambil keputusan yang susah-susah. Dan saya sendiri sudah terlatih untuk mengambil keputusan susah itu udah gampang gitu loh. Keputusan susah yang objektif ya. Nah, itu. Jadi saya spesialisasi memulai dari 0, dan saya itu industri agnostik. Jadi saya tidak peduli industri. Pertama, saya city directory. Kedua, golf reservation system. Tiga, travel. Keempat, fintech. Kelima adalah health ya. Tidak peduli, karena sebetulnya fundamental-nya adalah teknologi semua. Tapi saya butuh industri expert. Jadi makanya, kayak yang sekarang, co-founder saya itu dia di bidang industri kesehatan selama 40 tahun keluarganya. Di industri farmasi, di Amerika dan Kanada. Makanya saya sendiri jadi punya insight yang sangat detail mengenai kesehatan. Dan itu rahasianya cuma itu kok. You have to have the right co-founder. Saya ngomong-ngomong di ticket.com. Tadi kan saya mention tentang CEO ya. Ini ya, for your information ya, teman-teman. Kita tuh board of director tuh ada 10. Investornya, CEO-nya, terus co-founder kami empat. Terus ada chief legal officer, chief financial officer. Total ada 10. Coba saya tanya ke kalian. Dari 10 orang itu, yang dari industri travel ada berapa? Coba. Ada, bisa jawab nggak, Pak? Satu. Tidak ada, Pak. Tidak ada satu pun dari 10 orang itu di industri travel. Tapi kita hire industry expert. Jadi, staff kita dari Mandala, terus pernah di industri travel. Ya, pokoknya banyak lah. Terus ada yang dari Agoda Indonesia, ada yang dari Booking.com. Kenapa? Karena sebetulnya ya, kalau dalam level Board of Management, itu tuh rahasianya cuma satu kok, how to say the right yes and how to say the right no. That's it. And then, gimana caranya saying the right yes or no? Dari data, dari fakta. Faktanya dari siapa? Dari siapa aja, bukan dari saya sendiri. Makanya, I have to have the right staff, supaya mereka bisa memberikan insight yang sesuai, sehingga saya bisa memutuskan lebih tepat. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. Banyak banget. Pak Natali, mau tanya. Apa yang terpenting yang harus dimiliki, Pak Bisnis, untuk berpaling dari wishful thinking? Iya, iya. Pokoknya gini ya, teman-teman. Pokoknya mindset-nya adalah ide kalian tuh bukan adalah idea final. Jadi, contoh gini ya. Netflix. Netflix itu pertama apa coba? Sewa DVD. Kalau founder-nya Netflix tetap kekeh, gue mau sewa DVD, tau gak apa yang terjadi? Mereka akan seperti blockbuster, yang sewa VHS itu ya. Kaset VHS. Sekarang blockbuster di mana? Mati. Jadi, itu wishful thinking ya. Pokoknya gini, apapun yang ada di pikiran kalian, let go. Karena kalian tuh lagi trying to solve the customer problem, not your problem. Karena kalau kalian trying to solve your problem, konsumennya ada berapa coba kira-kira? Satu. Ya, itu saya sendiri. Tapi kalau if I'm trying to solve customer problem, potensinya ada berapa? Ya, jutaan orang. Karena, saya memikirkan apa yang mereka butuhkan, bukan yang saya butuhkan. Jadi, wishful thinking tuh misalnya kayak contohnya ya. Kalian mengerjakan sesuatu. And then, traction-nya jelek. And then, kalian pikir, ah, gak apa-apalah. Gue coba terus ya. Setahun udah lewat. Dua tahun udah lewat. Tiga tahun udah lewat. Dan masih dikerjakan dengan cara yang sama. Itu yang salah kalian. Bukan pasarnya gitu. Gitu ya maksudnya? Tujuh. Jadi, just let go. Continue. Dengerin kebutuhan konsumen. Dan gini, maksudnya bisa aja kalian kembali lagi ke ide awal tadi. Karena musuhnya itu adalah timing sebetulnya. Online travel dikerjain tahun 90 ya gak laku. HP-nya Nokia. Oke. Oke, Sobat Expo. Kalau kita dengerin dari mentor yang udah expert tuh ngomong tuh langsung. Tadi bener. Makanya kalau tadi katakan, orang ketemu Pak Natali Saducem tuh langsung. Tuk. Itu saya percaya. Lima menit aja langsung. Inspiring. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Saya dari Irma, Bekasi. Terima kasih insightnya Pak Natali. Saya bertanya. Apa tantangan terbesar? Tadi semua kan bicara soal sesuatu yang baik ya, Pak. Sekarang tanya. Tantangan terbesar yang pernah Pak Natali alami sebagai pengusaha atau mentor. Dan bagaimana mengatasinya ketika itu. Silahkan, Pak. Terbesar, Pak. Dalam hidup. Apa ya tantangan terbesar? Menurut aku sih ya. Jadi gini. Aku tuh mindsetnya, kalau ada masalah makin besar, itu kita harusnya makin happy. Tau gak kenapa? Karena gini. Saya menghadapi masalah besar ini. Kompetitor menghadapi masalah yang tidak sama. Itu masih lebih kecil. Artinya, saya kalau lolos, maksudnya saya berhasil atau gagal tentang ini, saya tuh naik levelnya jauh lebih gede daripada kompetitor saya. Jadi makin besar masalah, itu senyumnya harusnya makin gede. Karena kalau kalian berhasil solving, naik levelnya lebih cepat. And then you will leave the competitor behind much-much more faster. Kalau tentang masalah sih mungkin, kalau saya kehilangan uang sih. Banyak kok, contohnya nih. Saya, Ticket.com tuh pernah kita salah coding, satu setengah jam mati, Om Z itu hilang 7 miliar. Di hari itu loss-nya 7 miliar. Satu setengah jam doang hilang 7 miliar. Terus kemarin pernah kena hacking, sebenarnya bukan kena hacking. Jadi ada karyawan passwordnya terlalu gampang, jadi orang bisa nebak password email. And then orang-orang sharing password kan di, ini ya, di Google Drive, di worksheet gitu kan. Dia nyari di Google Drive password, keluar password-password agen-agen gitu kan. Sistem agen, terus dia pakai software agen itu untuk beli-beli tiket pesawat, itu kita loss 4 miliar. Terus harus di Meja Hijau, kita, Ticket.com itu 6 tahun tuh Meja Hijau 4 kali. Karena, apa, karena refund-nya telat. Padahal sebenarnya kita nggak nge-refund, karena ya kita belum dapat refund dari Mas Kapai juga. Tapi, terus, masyarakat menuntut kayak gitu. Tapi itu menurut aku fun kok. Menyenangkan. Karena sekarang coba cari founder yang pernah melalui Meja Hijau, nggak ada. Dikit banget. Saya udah 4 kali. Jadi, waktu itu susah, tapi saya happy, saya jadi learn something. Jadi, itu mindset entrepreneur yang harus teman ini. Karena kalau nggak ya, kalian jadi founder tuh, kalau mindset-nya negatif terus, tau nggak apa yang terjadi? Depresi, capek, pengennya mundur, atau bahkan bunuh diri. Horor banget. Oke, terima kasih, Pak. Ada satu lagi, Pak. Satu atau dua lagi. Ada yang nanya gini, Pak. Kunji membangun kepemimpinan, Pak. Dan bagaimana cara mencari regmentor? Tadi sudah dijawab, nggak usah. Apakah prinsip yang Bapak terapkan sehingga masih mau berjuang menghadapi kegagalan dalam berbisnis sehingga sampai ini, saat ini sukses. Sudah terjawab juga. Yang belum ada, yang ada satu, yaitu kunci kepemimpinannya apa, Pak? Jadi gini, menurut aku ya, banyak orang yang tidak secara aktif belajar tentang kepemimpinan, itu yang salah. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu udah leadership, terus ya mereka jalanin aja. Padahal leadership itu you have to learn. You have to actively learn. everything itu yang mau hard skill, mau soft skill, itu kalian harus actively learn. Tipe-tipe leadership itu ada banyak banget. Ada otoriter, ada delegatif, terus ada apa ya, lupa aku ya, support, atau apapun itu. Identify, saya itu dimana, ini bagus nggak, kalau nggak bagus, you have to change. saya sendiri itu ya, saya itu jenis orang yang suka banget eksperimen. Jadi makanya, dulu saya teknik leadership-nya gini, and then, ah, company baru ini saya mau ganti leadership style, ah, kayak gitu kan, and then, ternyata lebih bagus dan lebih efektif. Teman-teman malah jadi lebih agresif dan lebih ini, and then I keep this style, and then I iterate lagi. Jadi jangan cuma software doang yang diiterasi. Tapi kita sendiri, dalam hal melakukan segala sesuatu, itu diiterasi sampai kita ya improve ya, sampai suatu titik kita tahu bahwa ini lebih baik gitu. Dulu saya waktu begitu lulus kuliah kan ngajar dua tahun. Itu saya ngajar, itu tuh kebetulan kelasnya setiap minggu, ya kan. Setiap minggu itu saya, apa ya, presentation style-nya tuh saya ubah. Yang tadinya bercanda melulu, terus ada yang kaku, ada yang textbook banget, tanpa textbook gitu kan. Dan yang saya ajarin kan macam-macam nih, ada yang dari orang pemerintah, dari mahasiswa, dari profesional swasta, dan lain-lain. Jadi sekarang saya udah tahu caranya meng-handle orang, karena saya sudah eksperimen. Dan saya eksperimennya ya, dulu waktu masih muda ya kan. Kalau eksperimennya waktu company kalian sudah omzet miliaran kan horror. Tapi kalau omzet cuma puluhan juta, ya eksperimen aja lah. Karena kalian nggak akan tahu bakalan lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau udah miliaran, kayak kemarin, kita juga dulu di tiket pernah bikin promo ya kan, eksperimen nih. Promo dua hari, loss-nya kita 8 miliar ya kan. Nah itu, karena kalau udah terlalu gede, kalian udah harus sangat berhati-hati eksperimen. Tapi kalau kalian masih kayak UMKM ya, masih mikro, kecil, eksperimen sebanyak mungkin. Karena ilmunya itu, itu kan nanti kalian bisa pakai seumur hidup kok. Tapi kalau kalian belum pernah eksperimen, ya kalian suatu waktu harus melaluinya ya di titik tertentu yang kadang udah terlalu besar, sehingga resikonya jadi terlalu gede. Oke, Pak Natali. Ada pertanyaan lagi, cuman ini jawabannya singkat saja Pak. Simpel Pak. Pertanyaannya begini. Pak Natali, untuk yang modal terbatas, belum res fund atau minjem ke bank, hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu Pak? Jual satu barang. Jadi saya gini ya, banyak entrepreneur itu yang berpikir harus gede dulu untuk bisa sukses. Enggak. Jual satu barang. Contoh nih, kalau kalian misalnya mau jualan baju. Jual satu baju. Karena kata kuncinya begini. Kalau kalian jual satu baju saja enggak bisa, ngapain lo punya inventory seribu. Oke. Nanti enggak? Iya kan? Iya. Jadi, try from small, enggak apa-apa kok. Enggak ada yang salah. Itu kemarin saya jadi moderatornya e-fishery, yang jualan ikan feeder itu kan. Itu kan mereka baru res fund juga, dan mereka udah 24 provinsi, 2012 mereka mulai. Dua setengah bulan itu mereka bikin prototype, cuman satu, and then they try to sell that one thing. Begitulah aku baru mulai mikir, next, 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 gitu. Jadi, it's bullshit kalau modal harus gede. You can start from scratch ya. Tokopedia, Shopee, ongkosnya berapa sih untuk setup? Bapak tangga, Pak? Ongkosnya. Nol, Pak. Nol. Kalau kalian enggak action itu yang ongkosnya mahal. Itu kesalahannya banyak founder. Oke, Pak. Berikutnya pertanyaan pendek, Pak. Pak, Pak Natali kan sudah punya impian awal cukup besar saat mulainya. Oke. Mimpinya awal, Pak. Pertama bisnis itu apa sih sebenarnya, Pak? Dulu, Pak. Kalau boleh di-playback, Pak. Mimpi awalnya, Pak. Apakah jadi orang seperti hari ini atau tidak, Pak? Sebenarnya, Pak. Nah, ini juga penting ya untuk teman-teman. Jadi, di otak itu namanya ada RAS. Reticular Activating System. Otak RAS itu adalah seperti kayak Waze, Pak. Waze itu gimana sih, Pak? Kita kasih tahu kan, saya mau ke sana. Ke sana, ya. Nah, tapi ke sana, titik itu kan nggak mungkin saya mau ke Bekasi. Tapi kan saya bilangnya ke alamat ini, ini, ini. Detail. Nah, RAS saya waktu itu adalah saya mau bikin company omzet lebih dari 1 triliun. Very, very detail kayak gitu. Kalau dipikir ya, sumur-umur nggak pernah 1 triliun, tapi mimpinya 1 triliun itu mimpi atau nggak? Nggak, karena itu ya sebetulnya bisa dicapai. Cuma memang harus melalui kerja keras yang tinggi. Nah, RAS itu harus sedetail mungkin. Karena entah gimana, nanti karena RAS itu, kalau kita tuh kayak doa gitu loh, Pak. Kita kan doa kan, ya Tuhan, saya pengen ini, ini, ini. Itu tuh lagi memprogram otak kita juga. And then, everything that you see, itu tahu-tahu kayak datang ke kita. Padahal, itu karena kita jadi kepikiran gitu loh. Nggak ada ya? Gampangnya gini lah. Kalau Bapak lagi di party, lagi di acara party. Kan berisik tuh, lagi saling ngobrol. Tiba-tiba ada satu orang, Nat, Natali. Padahal kita lagi ngobrol, tapi kok kita tahu-tahu bisa dengar kata orang manggil gitu sih? Karena RAS itu. Si otak itu, data masuk, ini Indra kita lima, itu data masuk banyak banget. RAS yang ngefilter, data yang penting. Nah, RAS itu harus kita yang program. Karena kalau kita program yang negative thinking, outputnya akan selalu negatif. Jadi makanya positive thinking is very-very important, dan itu mindset itu kalian harus yang diprogram dengan benar. Oke Pak. Terakhir Pak, pertanyaannya. Pak, kalau kenapa dikata kamu jual atau diakuisisi? Padahal kan potensinya itu masih besar. Bagaimana Bapak berani melakukan ini? Nah, ini terakhir. Ya, orang banyak yang nanya ya, kenapa sih kamu exit Nat gitu kan? Nah, nomor satu, ya kan? Kalau kita tetap mempertahankan company kita, itu most probably valuation-nya nggak akan tumbuh lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita ter-constrained oleh capital juga. Terus yang kedua, coba kalian cari founder di Indonesia yang berhasil exit dengan angka yang ya menurut saya oke lah. Semua itu sekarang masih on paper semua, ya nggak? Si ini valuation, orang terkaya nomor ini Forbes, tapi dia punya uangnya nggak? Masih nilainya, ya kan? Nanti kalau... Masih dibayangkan, Pak. Iya, apalagi ya kayak sekarang ya, nungun sewu teman-teman di tiket ya, tapi kan kayak sekarang travel terkena banget COVID, ya valuation-nya nggak mungkin dong, malah tetap naik, ya agak turun. Kenapa? Ya karena dari nol lagi, ya kan? Om Z sales-nya kan drop-nya. Jatuhnya jauh banget gitu. Jadi, maksud saya, kita harus melihatnya tuh nggak pada saat itu, tapi holistically. Dan menurut saya sih, aku sangat bersyukur aku exit, ya kan? Karena kalau saya nggak exit, mungkin saya nggak jadi CEO sekarang, ya kan? Di sebuah company, industri kesehatan lagi, ya kan? Dan ternyata industri-nya boom banget ya, Pak, ya? Iya, makanya puji Tuhan. Ini aja saya udah risk fund kedua, ini lagi proses risk fund yang ketiga. Oke. Pak Natali, sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang, Pak. Ini waktunya harusnya tambah, karena sayang sekali kalau nggak dapat jawaban. Tapi kita harus putus dari ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menjadi mentor yang baik bagi kita hari ini untuk para Sibat Expo, dan kita doakan, Pak Natali, selalu hidupnya makin berdampak. Bless and blessing, Pak. Kapan-kapan saya mau calling Pak Natali juga. Ini banyak yang mau tanya ke Pak Natali, minta kontaknya. Saya pikir, Pak Natali boleh sampaikan. Kontaknya adalah di Instagram, at... Instagram aja. Ya, Natali Ardianto. Jadi itu dulu, Bapak-Ibu. Tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat.